Limbah dari gergajian kayu Limbah dari gergajian kayu biasanya dipakai untuk bahan bakar memasah atau terbuang siasya. Orang Jawa menyebutnya gergajian. Namun, serbu kayu itu disulap menjadi barang bernilai saat disentuh tangan Tresno Arti, seniman asal RT 004 garis miring RW 018, Nayu Timur, Dusukan, Banjar Sari, Solo. Barang Gaciyakle itu diolah menjadi lukisan unik. Nilainya pun sampai jutaan rupiah. Dengan media kertas dupleks dan lem, gergajian itu didesain sedemikian rupa membentuk wajah tokoh terkenal Indonesia seperti Soekarno, Suryapalo, Gesang dan sebagainya. Tresno juga memanfaatkan kanvas sebagai dasar pembuatan lukisan limbah kayu bertema pemandangan alam. Tak semua serbuk kayu bisa dibikin lukisan. Ia harus memilah dan menyaring limbah kayu untuk mendapatkan serbuk yang berkualitas dengan warna natural. Tresno biasanya butuh waktu khusus untuk mencari ide kreatif dalam membuat lukisan. Alumnus desain grafis fakultas sastra dan seni rupa uns itu memulai karyanya dengan membuat diorama. Peminat diorama ternyata tak banyak. Baru setahun lalu, ia fokus pada lukisan dan meninggalkan diorama. Dengan difasilitasi dinas kooperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, di Inkop dan UMKM, Solo, ia sering mengikuti pameran di Jakarta dan Semarang. Terima kasih telah menonton!